Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di video mengenai dasar roasting, teori roasting seperti apa. Kalau pengen tahu mengenai praktek roasting-nya, video praktek roasting-nya, cari di video-video saya sebelumnya, saya mengupas tentang belajar praktek roasting-nya. Nah, ini di sini adalah teorinya. Nah, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, cari di video-video sebelumnya, ada 4 video nih, yang sudah saya jabarkan mengenai teori roasting ini. Sekarang, kita akan masuk ke fase roasting dan roasting log. Ini adalah video yang terakhir. Jadi, jangan lupa juga terus subscribe untuk tahu mengenai ilmu-ilmu mengenai kopi, pembelajaran mengenai kopi, mengenai usaha kecil dan menengah, dan mengenai marketing. Oke? Kita akan masuk ke fase roasting. Jadi, fase roasting itu kalau misalnya kita lihat, itu biasanya ada kurva S nih. Hurufnya seperti huruf S ya. Gitu kan? Ada S curve gitu. Roasting curve namanya. Nah, fase roasting itu dibagi menjadi 3 ya. Gitu ya. Fase dehidrasi. Kalau kita lihat di sini ada drying phase. Dia fase dehidrasi. Atau fase reaksi Maylark. Maylark reaction di sini. Kemudian ada fase development. Development phase. Ada di sini. Oke? Nah, ini biasanya gini. Ketika fase dehidrasi, ini kurvanya akan menurun. Ini adalah kurva apa? Temperatur ya. Temperatur si bijinya. Gitu. Nah, yang sebelah sini adalah temperatur. Temperatur bijinya. Kemudian yang sebelah sini adalah waktu atau times dalam bentuk menit. Gitu. Nah, biasanya nih. Ini misalnya ketika di pertama dia fasenya 200 derajat. Gitu. Nah, kemudian semakin dia apa? Waktunya semakin lama. Dia akan turun dulu nih. Biasanya nih. Gitu. Akan turun. Kemudian dia akan naik. Nah, ketika sudah akubrium, dia akan naik set. Dia akan masuk ke middle phase atau Maylark reaction di sini. Nah, ketika sudah first crack, di sini dia akan masuk ke tahap development. Yuk kita cek lagi apa sih satu-satu nih ya mengenai fase-fase ini. Nah, kita lihat ya di sini ya. Nah, ini apa yang tadi ya masih di kurvanya. Nah, tadi yang saya jelaskan di sini biasanya ada proses konduksi. Kalau misalnya di Maylard ada konveksi plus konduksi. Kemudian di development atau biasanya juga disebut caramelization. Gitu. Ada fase radian, radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, kita lihat di sini yang biru itu environmental temperature atau temperatur dari si lingkungan. Si drumnya atau si lingkungannya gitu ya. Nah, sedangkan yang merah ini adalah beans. Atau si biji kopinya. Nah, biasanya di dalam mesin roasting itu sudah ada termometernya. Nanti akan saya jelaskan mengenai roasting lock ini didapatkan dari mana. Dapatnya, jadi ada dua, ada otomatis, ada secara manual. Oke. Nah, kita masuk ke fase dehidrasi dulu nih. Di sini nih, yang pertama. Ini pertama fase dehidrasi terjadi pemanasan konduksi antara drum dan biji kopi. Di sini tidak ada reaksi kimia yang terjadi. Lamanya antara 3 sampai 5 menit. Gitu ya. Nah, fase dehidrasi ini terjadi pada saat charge temperatur kemudian turun sampai ke titik ini, turning point atau equilibrium. Sampai masuk ke awal, masuknya fase melak. Di sini, biji kopi mengambil panas, chlorophyllnya menurun, temperaturnya naik, kelembaban didorong keluar dari biji kopi. Nah, tekanan di sini sedang dibangun dan momentum termal terbentuk ya. Kadar airnya di sini, kelembaban atau kadar air tinggi membutuhkan lebih banyak energi untuk memulai roasting. Dan kelembaban atau kadar air yang rendah membutuhkan lebih sedikit energi untuk memulai roasting gitu. Jadi, nanti energinya itu ditentukan juga dari si kadar airnya. Nah, kadar air. Kalau misalnya kelembabannya, dia kita lihat ya di sini ya. Kadar air dan density ya. Tadi kan kadar air kalau misalnya dia kelembabannya tinggi, dia membutuhkan lebih banyak energi untuk memulai roasting. Tapi kalau misalnya kadar airnya rendah, dia membutuhkan lebih sedikit energi untuk memulai roasting. Dan ini kita lihat juga density, mengenai density. Berarti kalau misalnya density-nya rendah, di bawah 650, maka inisialnya atau di awalnya itu masih bisa rendah nih, 150 derajat gitu. Nah, di awalnya nih, ini panas awalnya. Dan medium, kalau misalnya density yang medium, dia semakin tinggi, maka inisial time-nya, temperatur awalnya itu semakin tinggi gitu. Oke, kita masuk lagi ke fase yang berikutnya, yaitu fase maillard. Nah, di sini terjadi pemanasan konveksi dan konduksi antara drum dan biji kopi gitu ya. Pada fase maillard, kita berusaha akan mendapatkan bodi dan sweetness di sini. Nah, fase ini biasanya terjadi pada suhu 140 sampai 180 derajat celcius. Suhu dan waktu yang kita tentukan ini tergantung ya dari jenis roasting-an. Apakah mau light, medium, full sheet atau dark rose. Gitu. Nah, kalau misalnya di sini, ini biasanya terjadi yellowing. Di sini. Ini terjadi biji kopinya mengalami yellowing. Gitu. Biasanya terjadi antara menit keempat sampai ke enam. Nah, ada perubahan fisik. Warnanya yang tadinya green atau green beans berubah menjadi kuning dengan aroma seperti jerami. Gitu ya. Rate of rice-nya berada di puncak. Gitu. Ini maksimal nih di sini nih ketika mulai awal nih. Rate of rice, kenaikan panasnya gitu. Dan mulai menjadi rate of chance. R-O-C dapat menghasilkan rasa dengan mengontrol lamanya waktu reaksi. Gitu. Nah, kemudian di sini akan terjadi bread. Setelah tadi yellowing nih di akhir. Yellowing itu tadi di awal fase mylark ya. Gitu ya. Nah, ini kemudian di tengah-tengah, di tengah-tengah fase ini akan terjadi proses bread atau roti ya. Gitu. Kalau bahasa Indonesia nya roti. Gitu ya. Pengcoklatan. Biasanya terjadi pada suhu 170 sampai 180. Gitu. Ada aroma gula kecoklatan dan skaramelisasi. Biasanya disamakan dengan bau roti yang baru saja dipanggang. Gitu. Warna fisik coklat juga sama seperti kerak roti gitu ya. Kerak roti ya pernah lihat ya. Gitu. Nah, ini akan menjadi indikasi bahwa sebentar lagi nih sekitar 10 sampai 15 derajat lagi akan terjadi first crack atau retakan pertama. Itu ditandai dengan crack. Nah, ada bunyi crack gitu. Jadi seperti popcorn ya. Ini adalah biji yang dipanggang gitu ya. Popcorn juga gitu kan ketika bunyi dipanggang. Dia akan meletuk-tuk gitu. Nah, ini akan menghasilkan first crack gitu. Kerak retakan pertama. Nah, ini kalau misalnya waktu yang lebih sedikit nih pada fase ini. Fase maillard akan terjadi kompleksitas yang rendah. Bodinya ringan dan rasa yang lebih ringan. Gitu ya. Disini kan kita menghasilkan body dan sweetnessnya. Nah, kalau waktu yang panjang pada fase maillard ini akan terdapat kompleksitas yang luar biasa. Body yang tebal dan rasa yang lebih kaya gitu. Nah, tapi ini nanti dicoba-coba aja gitu ya. Jadi kalau misalnya pada apa namanya prakteknya nanti kita menemukan sendiri nih gitu. Oh, ternyata beans yang ini bagusnya fase maillardnya segini gitu. Fase yang apa namanya drynya segini. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa disambil coba. Ini teori tapi nanti prakteknya bisa mungkin bisa berbeda. Nah, kemudian fase caramelization atau fase development. Di sini terjadi pemanasan radiasi konveksi antara drum dan biji kopi. Nah, fase ini dimulai tadi dari fase crack ya. First crack itu. Crack pertama. Sampai berakhir sampai ke akhir frostingan. Nah, first crack ini biasanya terjadi pada suhu 180 sampai 200 derajat Celcius. Ada karamelisasi atau asam atau pyrolysis. Dan mengandalkan satu sama lain sekaligus. Maillard plus first crack plus gula yang terkalaminasi plus degradasi asam organik plus pyrolysis terjadi di sini. Fase development yang panjang akan menghasilkan konsentrasi asam organik yang rendah dan lebih lembut. Asam yang tebal dan rasa buah-buahan dan lebih kompleks. Tapi fase development yang pendek, yang singkat, yang cepat akan menghasilkan kepahitan dari asam organik, vegetal, lebih brightness, dan kompleksitas yang lebih rendah. Nah, akhir dari roastingan kita nanti tergantung dari tujuan kita. Apakah kita mau light, medium, full city, atau dark roast, atau level-level yang lainnya. Nah, nanti kan ini kan secara praktiknya, ini nanti akan dicoba nih. Kita akan coba, ternyata biji ini lebih baik di light, biji ini lebih baik di medium, biji ini lebih enak di full city, atau di dark roast, atau nanti sesuai dengan pesanan. Misalnya, oh saya pengennya biji yang saya pesan ini medium deh. Oh yaudah, berarti nanti akan masuk ke medium. Nah, caranya adalah dengan melihat di sendok yang contoh itu loh. Oh, dilihat, oke warnanya sudah oke. Kalau misalnya bisa pakai aktron, ya pakai aktron. Tapi kalau misalnya enggak, cukup dengan penggiatan, atau enggak, kita samakan nih. Oh ini oke, sudah medium gitu. Ini sudah full city, atau dark, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke roasting log. Roasting log ini dibagi menjadi dua cara membuatnya ya. Kalau misalnya profil log yang belum, apa namanya, mesin roasting yang belum memiliki pencatat otomatis, pencatat otomatis, dia pencatat otomatis ini, dia menggunakan semacam software, software komputer. Nah, dia akan pencatat otomatis. Tapi kalau misalnya enggak, dia menggunakan manual. Manual itu ya dicatatat aja. Per misalnya, oke pertama masuk, ternyata tanda raturnya segini. Oke, gitu, kemudian di menit pertama, kita lihat ya, menit pertama, oh oke, di fase segini, dikasih tanda, gitu. Terus kemudian terjadi titik balik, mulai meningkat lagi di menit keberapa, gitu ya. Nah, mulai dicatat satu-satu, satu-satu sampai menit yang terakhir, gitu. Kalau misalnya yang otomatis tadi, menggunakan aplikasi, dia otomatis tuh, ada tuh, set, nah masuk ke sini, gitu. Ini X-House temperaturnya ya, tadi ya, lingkungan environment. Kemudian yang biru adalah si beans-nya. Oke, kenapa sih harus dibuat roasting block seperti ini? Agar lebih konsisten. Gitu ya, agar kita bisa melihat ke konsisten, agar kita bisa membuat konsistensi dari roasting terhadap biji kopi yang sama. Gitu, misalnya, oke. Misalnya di sini, namanya siapa? Roastmaster, kopinya kopi apa nih? Gitu kan, gua tanya malah, gitu. Nah, dia akan mencatat nih, oke, di menit ke segini, derajatnya segini nih, biar enak nih. Temperaturnya segini, biar enak. Oh, di menit ke segini, temperaturnya yang enak tuh segini, gitu. Bahwa ketika percobaan pertama, oh, kita kata-kata kita coba, oh, ternyata kurang begitu enak nih ketika cupping. Kita coba lagi, gitu. Makanya ini banyak trial and error juga sih, gitu. Jadi, yang berikut, oh, oke, ternyata yang bagus tuh dengan roasting block segini. Berarti, di berikutnya, ketika misalnya buat si, kita ngerosting buat ML lagi, gitu. Nah, kita samakan nih si roasting block-nya dengan ini. Oke, ketika di menit ke sini, ternyata dia memerlukan panasnya segini. Maka kita mainkan si gas control-nya dan si air flow-nya. Nah, kalau misalnya masih bingung, teman-teman bisa lihat prakteknya nanti di video saya yang ada yang praktek tuh. Nah, demikian teori roasting di playlist ini. Kita akan ketemu lagi di video-video tentang copy lainnya, atau tentang UMKM, atau tentang marketing. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati